Kasus kematian Tang Monida menjadi perhatian khusus sehingga harus naik level karena hasil otopsi banyak temuan. Dari hasil otopsi di tubuh Tang Monida, banyak temuan yang didapat oleh pihak penyidik setelah diotopsi, olehnya kasus kematian artis cantik Thailand ini naik level menjadi kasus khusus. Di mana kasus kematian Tang Monida ini akan lebih ditingkatkan lagi termasuk penyelidikannya karena sudah naik level teratas. Upaya itu diharapkan agar temuan dari hasil otopsi segera terungkap. Dikabarkan pengacara dok H.R. sana, telah menyerahkan surat kepada Wakil Direktur Jenderal DSI. Di mana surat tersebut untuk mempertimbangkan kasus kematian Tang Monida sebagai kasus khusus. Kasus kematian Tang Monida ditingkatkan menjadi kasus khusus setelah hasil otopsi diduga temukan lebih dari 20 luka. Kasus ditingkatkan menjadi kasus khusus setelah Departemen Investigasi Khusus yang menangani kasus kematian Tang Monida, menerima surat dari pengacara dok H.R. sana. Hal ini karena pengacara dok H.R. sana yang curiga dengan polisi serta pihak kerajaan yang dianggapnya diduga turut terlibat, sehingga membuat kasus kematian Tang Monida tidak kunjung selesai. Menurutnya juga, ada beberapa alasan yang menyebabkan kecurigaan serta alasan penyidik polisi dan pihak kerajaan tidak dapat menemukan kebenaran dalam kasus kematian Tang Monida secara efektif. Hal ini karena pengacara dok H.R. sana beranggapan bahwa adanya dugaan keterlibatan pihak polisi dan oknum kerajaan yang menyebabkan lambatnya penyelesaian kasus kematian Tang Monida. Bersamaan dengan itu, Ms. Rossana Kositrago, mantan senator Bangkok juga meminta agar mempertimbangkan kasus kematian Tang Monida untuk ditingkatkan menjadi kasus khusus. Ms. Rossana mengatakan, bahwa dirinya ingin DSI membuktikan kebenaran dalam kasus kematian Tang Monida sesuai dengan harapan banyak masyarakat Thailand. Menurutnya juga, ada beberapa alasan bagi DSI untuk meningkatkan kasus kematian Tang Monida menjadi kasus khusus, seperti sifat luka pada tubuh Tang Monida, penyebab sang artis jatuh, hingga alasan orang-orang tidak membantu yang tidak masuk akal. Hal ini yang membuat banyak orang beranggapan bahwa kematian Tang Monida disengaja, sehingga dugaan masyarakat kasus itu adalah kasus pembunyuhan. Selain itu, menurut Ms. Rossana untuk perlu menghindari oknum kerajaan yang mengganggu pelaksanaan tugas penyidik karena hal itu membuat orang beranggapan tentang kejahatan yang disengdunyikan serta pemalsuan dan hilangnya barang bukti. Pengacara Duk H.R. Sana juga dalam suratnya mengungkapkan, bahwa dirinya mencurigai berbagai luka yang ada di tubuh Tang Monida. Lanjut dia, hasil otopsi yang kedua telah menemukan lebih dari 20 luka sementara tidak ada kepastian bahwa luka tersebut terjadi sebelum atau sesudah kematian Tang Monida. Hal itu membuatnya tidak percaya jika satu-satunya penyebab kematian Tang Monida adalah karena lemas tenggelam di sungai Chow Praia. Saya mencurigai penyidik dan kerajaan yang terlibat, Saya melihat rumitnya kasus ini bermula dari tugas polisi, kata Dok H.R. Sana.